hello everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to english class today we are going to learn about english again with me is Ica nah hari ini sebelum belajar kita siap-siap dulu ya alat tulisnya alat catatannya dan kalau misalkan belum sarapan boleh sarapan dulu terus juga mengingatkan untuk kelas 9 yang belum buat portfolio untuk segera buat portfolio karena mis mau masukkan ke daftar nilai kalau misalkan sampai nanti sampai hari ini atau besok gak ada terus portfolio nya berarti daftar nilai nya kosong nah kalau udah siap kita berdoa dulu ya oke kita mulai aja ya jadi hari ini mau belajar apa hari ini kita akan belajar tentang label nah tujuannya adalah biar kita tuh paham tentang label obat label makanan atau label minuman maksudnya apa biar nanti ketika kita beli makanan obat atau minuman kita itu tahu gimana cara menggunakannya gimana cara makannya dan yang terpenting adalah nutrisi atau kandungan yang terkandung dalam produk tersebut kayak gitu nah lihat dulu video ini ya selamat menikmati setelah lihat video ini ada salah satu contoh label dari obat fix silahkan di amati dulu nah jadi what is label apa itu label label is an information contained in the outer packaging of a product or goods jadi intinya label itu adalah informasi yang tertera pada kemasan suatu makanan minuman atau obat jadi intinya label itu adalah sebuah informasi tentang produk tersebut nah apa aja sih yang ada di karena sekarang kita mau bahas label obat jadi kita akan fokus di struktur yang ada di label obat nah jadi apa aja sih yang ada di label obat what is in drugs label first ada brand of drug brand of drug itu adalah brandnya dari si produk tersebut misalnya nih biasanya obat ada brandnya seperti contoh misalkan antalin paramex terus konimex terus juga ada hupa grip dan yang lain-lain terus yang kedua itu ada description of drug ini sambil dicatat ya jadi description of drug itu adalah klaim dari obat tersebut misalkan kalau OBH dia biasanya bilang meredakan sakit tenggorokan dan batuk pilak misalkan kayak gitu nah itu namanya description of drug nah kalau konten konten itu lebih keisi misalkan obat ini mengandung temulawak mengandung zat apa gitu itu masuknya ke konten nah kalau use use itu biasanya dia untuk cara bekerja obat misalkan obat ini membantu meringankan meringankan batuk pilak dengan kandungan dengan kandungan temulawaknya atau dengan kandungan apanya gitu nah ini jadi use itu cara kerja obat yang selanjutnya ada direction to use and dosage kalau direction to use itu adalah cara-cara pemakaiannya misalkan diminum dengan air atau misalkan diminum setelah makan nah kalau dosage itu dosis kayak misalkan 3 times in a day 3 kali sehari kayak gitu selanjutnya ada direction to store kalau direction to store dia itu cara menyimpannya misalnya simpan di tempat yang sejuk atau simpan di dalam kulkas please save in the fridge nah kayak gitu-gitu itu tuh disebutnya direction to store kalau expiration date itu dia adalah kapan kada luarsanya makanan ini atau obat ini misalkan kada luarsanya best best consumed before 2022 misalkan sebelum 2022 kalau side effect itu efek sampingnya contohnya side effectnya misalkan menyebabkan ngantuk berat yang kayak gitu ada di obat biasanya nah contohnya tuh kayak gini ini ada obat pinaks klaimnya dia children's cup atau obat batuk anak terus bentuknya siruf banyaknya 75 mili terus nah itu itu klaimnya nah disini kita akan coba amati ya namanya children's siruf the drug nama drugnya children's siruf nama obatnya children's siruf terus deskripsinya itu calve tuh ya jadi deskripsinya itu calve mixture of formula 40 440 terus content atau amountnya banyaknya 75 mili milimeter terus direction to use nya itu ini pasti pura-pura nya itu di belakangnya ya use medicine according to psychician's instruction gunakan obat ini berdasarkan instruksi dari apotekas nah ini direction susoknya keep it in moderate temperature keep away from children jadi simpan di temperatur yang lembab dan jauhkan dari anak anak nah ini tuh gak ada expiration date nya gak ada ini gak ada nah ini itu gak ada kedaluarsan nya nah untuk challenge nya atau tugasnya adalah silahkan cari obat yang ada di rumah lalu analisa atau amati label atau informasi yang ada dalamnya terus kalau udah diamati dibuat label buat tabel seperti ini ditulis di buku portfolio ya yang pertama brand of drug nama drug nya apa misalkan antangin terus description of drug nya apa nah semuanya itu ditulis dalam bahasa inggris ya jadi kalau misalkan obatnya belum dalam bahasa inggris kalian transat dulu dikumpulkan hari ini oke that's all for today thanks for your attention if there is any question please contact me on my whatsapp number see you on next meeting and don't forget to do your assignment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpulkan dikumpulkan Terima kasih.